Kesultanan Asahan adalah sebuah kesultanan yang berdiri pada tahun 1630 di wilayah yang sekarang menjadi kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bahara, Kabupaten Labuan Batu Utara, Kabupaten Labuan Batu, dan Kabupaten Labuan Batu Selatan. Kesultanan ini ditundukkan Belanda pada tahun 1865. Kesultanan Asahan melibur ke dalam negara Republik Indonesia pada tahun 1946. Raja Abdul Jalil, Sultan pertama Asahan merupakan putra Sultan Iskandar Muda. Asahan menjadi bawaan Kesultanan Aceh sampai awal abad ke-19. Awal Mulai Perjalanan Sultan Aceh, Sultan Iskandar Muda ke Johor dan Malaka Tahun 1612 dapat dikatakan sebagai awal dari sejarah Asahan. Dalam perjalanan tersebut, perombongan Sultan Iskandar Muda beristirahat di kawasan sebuah hulu sungai yang kemudian dinamakan Asahan. Perjalanan dilanjutkan ke sebuah Tanjung yang merupakan pertemuan antara sungai Asahan dengan sungai Senau. Kemudian bertemu dengan Raja Simar Golam. Di tempat itu juga Sultan Iskandar Muda menirikan sebuah pelataran sebagai balai untuk tempat menghadap, yang kemudian berkembang menjadi berkampingan. Perkembangan daerah ini cukup besar sebagai pusat pertemuan perdagangan dari Aceh dan Malaka. Sekarang ini dikenal dengan Tanjung Malai, Sultan pertama. Dari hasil perkawinan Sultan Iskandar Muda dengan Siti Umu Selendang Bulan, anak dari Raja Pinang Awad, yang bergelar warung mengangkat di Jambu, lahirlah seorang putra yang bernama Abdul Jalil, yang menjadi cikal bakal dari Kesultanan Asahan. Abdul Jalil dinamakan menjadi Sultan Asahan I. Pemerintahan Kesultanan Asahan dimulai tahun 1630, yaitu sejak dilantiknya Sultan Asahan yang pertama sampai ke-11. Asahan adalah kereta kecil yang menjadi bawah Aceh, bukan secara otomatis struktur kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan Aceh. Di daerah Asahan sendiri, terlepas dari relasinya dengan Aceh kekuasaan tertinggi berada di tangan Sultan, yang belgelar, yang dipertuan besar atau Sli Paduka Raja. Jabatan yang lebih rendah adalah yang dipertuan mudah. Untuk daerah kawasan Batuara dan kawasannya lebih kecil, pemerintahan dijalankan oleh para datu, dikuasai oleh Belanda. Pada tanggal 12 September 1865, Kesultanan Asahan berhasil dikuasai Belanda. Sejak itu kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Belanda. Kekuasaan pemerintahan Belanda di Asahan atau Tanjung Balai dipimpin oleh seorang kontroler, yang diperkuat dengan Goverment Baselwit tanggal 30 September 1867. Nomor 2, tentang pembentukan afdeling Asahan yang berkedudukan di Tanjung Balai, dan pembagian wilayah pemerintahan dibagi menjadi tiga, yaitu 1. Ondar Afdeling Batuara 2. Ondar Afdeling Asahan 3. Ondar Afdeling Lapuan Batu. Sultan Asahan Sampai sekarang, Kesultanan Asahan sudah memiliki 13 orang Sultan yang berkuasa. Walaupun Sultan terakhir lebih merupakan kepala keluarga dari kerabat kerajaan yang masih ada. Sultan Asahan I, Sultan Abdul Jalil adalah putera Sultan Iskandar Buda dari Kesultanan Aja, yang menikah dengan Siti Umu Putri Berinai atau Siti Unai, Putri Raja Alif atau Al-Margun Manikad Dijam, dari Bina Ngawan. Kehidupan sosial budaya, sebagai kesultanan yang merata dalam negara kebudayaan Islam, maka di Asahan juga mengembang kehidupan keagaman yang cukup baik. Bahkan ada seorang ulama terkenal yang lahir dari Asahan, yaitu Sheikh Abdul Hamid. Ia lahir tahun 1880 atau 1298 hijriah, dan wafat pada tanggal 18 Februari 1951 atau 1902. Ramiul Awal tahun 1370 hijriah. Datuk Nenek dan Ayahnya berasal dari Tahrul Managamu. Sheikh Abdul Hamid pelajar agama di Bengkah, karena itu ia sangat disegangi oleh para ulama zaman itu. Dalam perkembangannya, Ramiul Sheikh Abdul Hamid inilah yang telah menirikan organisasi, Jamiyatul Wasiliya, sebuah organisasi yang berbasis pada adilat sunyi dan masam sebi. Dalam banyak hal, organisasi ini memiliki persamaan dengan Persatuan Tarniyah Islamiyah atau Perti yang dididikan oleh para ulama binangkabau. Adanya banyak persamaan ini, karena memang para ulama tersebut saling bersahabat baik sejak mereka menuntutnya berbeda. Pandangan para tokoh ulama ini sangat berbeda dengan paham reformis yang dibawa oleh para ulama muda binangkabau, seperti Dr. Haji Abdul Karim Abdul Gullah. Oleh sebab itu, sering terjadi polemik di antara para pengikut. Kedua paham yang berbeda ini. Di baru pertama abad ke-20 sekitar tahun 1916, di Asahan telah berdiri sebuah sekolah yang disebut Madrasah Ulungul Arabiah. Sebagai direktur pertama ditunjuk Sheikh Abdul Hamid. Dalam perjalanannya, Madrasah Ulungul Arabiah ini kemudian berkembang menjadi salah satu pusat pendidikan Islam yang penting di Asahan. Bahkan termasuk di antara Madrasah yang terkenal di Sumatera Utara. Sebanding dengan Madrasah Islam Setabat Langkat, Madrasah Islam Binjai dan Madrasah Al-Hasaniyah Medan. Di antara ulama terkenal lulusan sekolah Asahan ini adalah Sheikh Muhammad Arsyad Talib Lubis tahun 1908-1972. Peninggalan tertulis warisan kerajaan Asahan hanya berkaitan dengan buku-buku di bidang keagaman yang dikarang oleh para ulama untuk kepentingan pengajaran. Berikut ini beberapa buku yang dikarang oleh Sheikh Abdul Hamid di Asahan yaitu 1. Ad-Durusul Kulasiyah 2. Al-Matalibul Jamaliyah 3. Al-Mamlakul Arabiah 4. Nujumul Ihtidah 5. Tamizut Taklidi Binal Ittibah 6. Al-Ittibah 7. Al-Mufradad 8. Mik Rajun Nabi Daftar Sultan Asahan Sultan Asahan sudah memiliki 13 orang sultan yang berkursa. Walaupun sultan terakhir demi merupakan kepala keluarga dan kerabat kerajaan yang masih ada. Sultan Asahan Satu Sultan Abu Yalil adalah terasultan di sekadar dunia dari Kesultanan Aceh yang menikah dengan Siti Umum Putri Berimlay atau Siti Umum Putri Raja Malib atau Al-Malum Mankat Dujang dari Inayawan yang pun daftar sultan di asahan ada sebagai mikro 1. Seri Paduka Raja Abu Yalil 1. Ipli Al-Malum Sultan Iskandar Muda atau Al-Malum Tanka Hak setara tahun 1630 sampai 1600 sekian 2. Seri Paduka Raja Sayyid sahib Ipli Al-Malum Raja Abu Yalil atau Al-Malum Simpan Tiga tahun 1600 sekian sampai 1700 sekian 3. Seri Paduka Raja Muhammad Mahrum sahib Ipli Al-Malum Raja Sayyid sahib Ipli Al-Malum Gagap tahun 1700 sekian sampai 1760 3. Gelar Raja dan Yang di Pertuan Asahan 4. Seri Paduka Raja Abdul Jalil sah 4. Ibni Al-Malum Raja Muhammad Mahrum sah atau Al-Malum Mangkat 5. Seri Paduka Raja dan Yang di Pertuan Asahan 5. Seri Paduka Raja Deva sah Ipli Al-Malum Abdul Jalil atau Al-Malum Mangkat di Pasir Putih 5. Seri Paduka Raja dan Yang di Pertuan Asahan 6. Seri Paduka Raja Sayyid Musa sahib Ipli Al-Malum Raja Deva sah atau Al-Malum 6. Seri Paduka Raja dan Yang di Pertuan Asahan 7. Seri Paduka Raja Muhammad Ali sahib Ipli Al-Malum Raja Deva sah 8. Seri Paduka Raja dan Yang di Pertuan Asahan 8. Seri Paduka Raja dan Yang di Pertuan Asahan 8. Seri Paduka Tuan Ku Sultan Muhammad Hussein Rahmat sah Iib Ipli Al-Malum Raja Sultan Muhammad Ali sah atau Masjid Kampung Al-Malum Raja 113-1859 Kelar Sultan dan Yang Libertuan Besar Asah 9. Sri Paduka Tuanku Sultan Ahmad Shah Ibn Al-Nam Sultan Muhammad Hussein Rahmat Shah Tahun 1859-1888 Kelar Sultan dan Yang Libertuan Besar Asah 10. Sri Paduka Tuanku Al-Haji Abdullah Nikmatullah Shah Ibn Al-Namu Raja Muhammad Isha Tahun 1865-1867 Kelar Raja Walu dan Libertuan Besar Asah 11. Sri Paduka Tuanku Sultan Muhammad Hussein Rahmat Shah Ibn Al-Namu Tengku Muhammad Ani Tahun 1888-1915 Kelar Sultan dan Yang Libertuan Besar Asah 12. Sri Paduka Tuanku Sultan Sah Ibn Abdul Jalir Rahmat Shah III Ibn Al-Namu Raja Muhammad Hussein Tahun 1915-1918 Kelar Sultan dan Yang Libertuan Besar Asah 13. Sri Paduka Kelar Sultan Muhammad Hussein Tahun 1915-1915 Sil teoritanya 13. Sri Paduka Amin 13. Sri Paduka 17. Sri Paduka